Pemirsa angka partisipasi pemilih pada pemilihan Gubernur Jawa Barat 2018 di Kabupaten Cianjur dari data sementara yang masuk mencapai 64 persen. Meskipun kenaikannya tidak signifikan, KPUD Cianjur berharap setelah data masuk 100 persen, tingkat partisipasi akan naik hingga 70 persen. Tingkat partisipasi dalam menyalurkan hak pilih di Pilkada Serentak Jawa Barat 2018 di Kabupaten Cianjur meningkat dari 60 persen menjadi 64 persen dari data pemilih tetap Kabupaten Cianjur 1.648.315 orang pada Pilkub Jabar. Dari jumlah tersebut, 1.067.476 warga menggunakan hak pilih, sehingga ada kenaikan 4 persen dibandingkan Pilkada Bupati 2015 lalu. Menurut Ketua KPUD Kabupaten Cianjur, Anggi Sofia, meski kenaikan tingkat partisipasi pemilih belum signifikan, pihak yang berharap setelah data sudah masuk 100 persen, tingkat partisipasi akan naik hingga 70 persen. Sudah kami selesaikan, tapi memang agak kesulitan. Ini kan tergantung kepada bagaimana masyarakat menanggapi pemilihan ini. Ini kan menjadi hak mereka, hak masyarakat. Yang bisa kita lakukan selaku penyelenggara pemilu adalah melakukan sosialisasi yang maksimal terhadap masyarakat. Selain itu, KTP elektronik dan sinkronisasi pada pemilu atau Pilkada terakhir telah membantu menyaring dan mengawinkan data yang mendekati aktual. Sementara itu, dari hasil penghitungan sementara di tingkat PPK di 32 kecamatan di Kabupaten Cianjur, pasangan rindu unggul dengan mendapatkan suara 32,86 persen, Hasanah 9,92 persen, Asyik 25,44 persen, dan 2 DM 31,76 persen.